Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya DJ kali ini saya akan mereview bagaimana tampilan atau bentuk dan isi ruangan kamar VIP RSVP Dr. Johannes Limena Ambon jangan lupa nonton terus videonya dan jangan lupa like, comment, and subscribe ruang VIP itu sendiri adalah merupakan salah satu ruang perawatan yang terletak di lantai 8 rumah sakit umum pusat Dr. Johannes Limena Ambon ya teman-teman, kita akan review kamar yaitu kamar VIP karena kamar VIP yang ini yang kosong maka kita akan review ini ya teman-teman sebelumnya di luar tuh view di sebelah kanannya itu adalah bagian arah ke bandara teman-teman jadi teman-teman bisa lihat disana ada pelabuhan di Pertamina terus di ujung sana itu bandara patimurah oke, mari kita masuk ke kamar 802 welcome ini adalah kamar VIP kami teman-teman pertama kali masuk kita ketemu dengan tombol ini untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu kemudian disini ada remote-nya AC boleh dinyalakan atau dimatikan karena sementara tidak ada pasien di ruangan maka saya matikannya supaya tidak memberes listrik oke disini juga ada checklist disini checklist untuk bagian caslinya melihat apakah toilet atau ruangan sudah dibersihkan atau belum kita lanjut sebelah kanan ada pantry ya teman-teman pantry disini rumah yang lengkap disini ada tempat cuci piringnya terus di atasnya semacam kitchen set gitu jadi teman-teman apabila di rawat disini membawa piring atau apa dari rumah itu bisa disimpan disimpan di bawah sini ya dilaci-laci seperti ini terus di atas bisa nih punya space yang lumayan luas untuk menyimpan-yimpan barang oke sebelah sini bisa kita lihat ada dispenser ya teman-teman dispensernya tuh tersedia tiga dingin biasa sama panas jadi teman-teman yang punya keluarga berkunjung atau teman-teman yang sakit dan membutuhkan air panas sudah tersedia disini oke kita lanjut lagi di sebelah sini ada tv plus lemari-lemari pakaian yang teman-teman bisa pakai untuk menyimpan pakaian ya teman-teman lumayan luas lumayan besar ya ini ya teman-teman kemudian di sebelah lemari-lemari besar ini ada lemari di atas atau bisa pakai yang disini aja jadi ada tempat gantungannya gitu buat baju yang mungkin gak mau lecek kemudian disini juga ada lemari-lemari buat taruh-taruh pakaian gitu kemudian kita pindah ke sampingnya ke samping sini ada kulkas teman-teman kulkas satu pintu aja kalau dua pintu kayaknya terlalu ya ini kulkasnya kosongan ya teman-teman jadi bisa dibawa makanan atau minuman dari rumah tapi harus sesuai juran dokter apabila enggak ya berarti buat keluarga yang konsumsi jangan dilihat mereknya ya teman-teman ini kita lanjut ke ruang tamu atau ruang keluarga bagi pengunjung atau yang jaga pasien disini ada sofa warnanya cantik ya teman-teman ya jadi apabila keluarga yang berkunjung untuk menjenguk pasien bisa duduk atau beristirahat disini berikutnya kita review kamar mandinya ya teman-teman oke inilah penampakan kamar mandinya di sebelah kanan saat pertama masuk kita akan ketemu dengan jemuran ini apabila ada pasien disini akan terisi dengan handuk-handuk pasien ataupun pakaian pasien yang perlu dijemur disini kemudian disini wastafelnya disediakan juga sabun cuci tangannya disini terus ini airnya kita test lancar ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa menggunakan air sepuasnya disini tapi jangan memboros air ya teman-teman kemudian sebelah sini kita test ya apakah airnya lancar atau tidak ops lancar kemudian disini untuk membilas lancar teman-teman ya jangan lupa disini ada peringatan nih dilarang membuang pembalut atau sampah ke dalam kloset iya sih gak boleh terus disini ada pegangan apabila pasien sudah pasti pasien yang mobilisasinya agak kurang baik butuh bantuan kan harus pegangan dulu saat duduk ataupun saat berdiri kembali disini juga tersedia shower ya teman-teman shower ini ada panas ada dingin jadi ke kiri sini bisa kita lihat biru ini untuk air biasa sama ini untuk air panas kita coba airnya apa lancar atau tidak oke lancar ya teman-teman ya showernya kita coba awas jangan sampai basah oke lancar ya teman-teman jadi apabila teman-teman dirawat disini bisa mendiar panas disini juga ada pegangan bagi yang mandi takutnya licin atau apa jadi berpegangan disitu ada juga tempat sampah untuk membuang sampah di dalam toilet sendiri oke beginilah penampakan dari kamar mandi kamar VIP sebelum kita mereview tempat tidur pasien langkah baiknya saya memasang dulu spray sarung bantal dan bed cover yang harus disediakan di tempat tidur kegiatan ini biasanya kami lakukan saat ada pesanan atau bookingan untuk pasien yang akan dirawat di ruang VIP ini sendiri yang teman-teman yang akan lihat sekarang ini adalah tampilan tempat tidur pasien setelah saya memasang spray sarung bantal ataupun bed cover disini teman-teman pasien disediakan bed cover kemudian satu bantal kepala dan bednya yang berukuran satu badan disini ada colokan yang tersambung pada tempat tidur ini sendiri yang berfungsi untuk mengatur posisi pasien apakah membutuhkan kepala yang lebih tinggi kaki yang lebih tinggi ataupun tempat tidur yang lebih rendah ataupun lebih tinggi lampu yang terletak di atas kepala pasien kadang kita nyalakan di saat melakukan tindakan kepada pasien misalkan memasang infus ataupun yang lain jika pasien tidak nyaman maka pasien dapat mematikan lampu tersebut disini juga terdapat satu meja yang bisa dipakai untuk pasien saat makan di sebelah sini dapat kita lihat satu tombol yang akan terkonek mengarah pada nurse station dimana saat pasien menekan tombol ini berarti kita yang ada pada nurse station mengetahui bahwa pasien itu memanggil dan membutuhkan kita untuk bantuan kita disini juga terdapat toksigen center dan juga paku beginilah tampilan full dari ruang perawatan rawat inap yaitu ruang VIP RS UP Dr. Johannes Lemin Ambon selain kamarnya yang luas disini juga view-nya luar biasa cantik ya teman-teman karena rumah sakitnya terletak di dalam tuluk Ambon maka yang kita lihat ya view tuluk Ambon dari sana terus sampai sana ini adalah kamar yang paling pejuk diantara kamar-kamar lain kalau kamar dia di tengah kadang kita bisa melihat sampai di jembatan merah putih jembatan khasnya kota Ambon ya teman-teman cantik sekali kan sekian review kamar VIP kali ini jangan lupa nonton terus videonya dan jangan lupa subscribe karena akan terus ada video-video menarik lainnya tentang rumah sakit dan tentang aktivitas hari-hari terima kasih selamat menikmati Terima kasih.